halo halo what's up guys balik lagi dengan saya silo di channel youtube saya mytech silo kita kali ini akan melakukan editing foto kayak gini oke langkah pertama kita bisa download dulu aplikasi eraser di Android Store atau penghapus latar belakang lalu kita setelah kita buka aplikasinya aplikasi eraser ini fungsinya untuk menghapus bagian belakang dari sebuah objek foto ya jika bagian background belakang kamu itu kayak objek atau mungkin warna-warna lain gitu kamu bisa menghapusnya secara manual dan menghapus dikit tapi kalau bedanya putih kamu bisa menggunakan auto lanjut lagi kita masuk ke pixar kita klik edit lalu kita pilih foto dengan background yang belum terhapus kali ini kita menggunakan fotonya Mbak Selena Gomez lalu kita masuk ke menu tools dan kita scratch kemudian kita pilih web kita setting alatnya untuk powernya kita gedein saiznya juga kita gedein lalu mulailah kita tarik-tarik fotonya Mbak Selena sorry Mbak Selena ya ini aku tarik-tarik dulu oke begitu juga jadi kita tarik ke kanan dan ke kiri seperti ini dan setelah itu langsung aja kita masuk ke menu draw kita masuk ke menu draw kemudian kita add foto kita tambahkan foto lalu kita tambahkan foto yang bagian backgroundnya sudah kita hilangkan tadi kita tambahkan kita tempatkan sesuai tempatnya ya lalu kita tambahkan empty layer empty layernya kita geser ke bawah bagian bawahnya foto Mbak Selena lalu kita tambahkan efek dispersion atau vector kalian bisa cari vector atau kalian bisa langsung cek di deskripsi di bawah aku taruh semuanya di sini ya di deskripsi langsung cek di deskripsi kita tempatkan sektornya di daerah yang menurut kita ya cocoklah untuk nanti membuat efek percikan-percikan ini ini tekniknya sama kayak membuat yang video sebelumnya aku pernah buat disintegrasi kemudian setelah kita tempatkan kita klik di screen lalu kita tambahkan empty layer lagi kita tambahkan efek faktornya lagi add foto kita tambahkan efek faktor yang lain ya lalu kita tempatkan sesuai keinginan kita kemudian setelah selesai kita pilih mode screen sebenarnya mode screen atau mode light light turn itu juga bisa kemudian kita tambahkan lagi faktornya jadi kita melakukan ini satu persatu ya supaya hasilnya halus dan memuaskan oke bagian kanannya nanti pokoknya seperti ini dan bagian kirinya ngikutin aja oke lalu kita pilih screen kemudian kita pilih menghapus karena ini faktornya bentuk otak gitu jadi ada bagian putih yang menghalangi faktor yang lainnya kita hapus kita tunjukkan aja bagian faktor-faktor atau bagian pertikan-pertikannya aja tanpa bagian putihnya nah itu kita transform kalau kalau misalkan kamu pengen mengotomatik posisinya atau merubah posisinya ke posisi yang lain yuk dan untuk yang sebelah sampingnya lagi sebelah kiri itu stepnya sama jadi kita tambahkan kita add foto tambahkan vector lalu kemudian kita tempatkan sesuai keinginan dan kita geser ke bagian bawah dari layarnya Mbak Selena kemudian kita klik screen atau kita klik lighten lalu kita hapus bagian putih-putihnya dan kita tunjukkan bagian faktornya aja bagian percikan-percikannya aja jadi untuk yang sebelah sini aku singkat-singkat aja aku cepet aja ya supaya nggak kelamaan nanti pokoknya hasilnya kayak gini dan setelah jadi hasilnya itu seperti ini kita bisa mengotak-atik yang lagi dengan masuk ke tools kita masuk ke keruf kita bisa naikkan kerufnya kemudian kita bisa setting di brightness saturasi dan kontras untuk mendapatkan warna yang udah muncul kalau kita bisa masuk ke efek atau efek ya efek atau efek kita pilih kita pilih efeknya yang fit fitnet atau yang bagian kanan kirinya tuh kayak ada item-itemnya gitu loh kita pilih mana ya fitnetnya Nah kita pilih net lalu kita setting dulu fitnetnya kita setting di warna nya agak abu-abu terus saiznya kita agak kecilin dan fatnya kita agak gedein supaya lebih gradien gitu lebih lebih smooth itu setelah selesai di efek fitnet fitnet atau hinyat ini ya Oke nanti fotonya akan seperti ini jangan lupa like dan subscribe video aku kalau kamu suka dan kalau bermanfaat misalkan ada tepik dan saran langsung aja ditulis di komentar atau mungkin ada request video ya bye Ciao bye bye Sub indo by broth3rmax